Halo, selamat datang di Talk to Talk dari Sun Education. Perkenalkan aku Tia, kali ini akan memandu kami dalam membahas berbagai hal mengenai studi ke luar negeri. Hari ini aku mau sendirian karena kita akan mengundang student spesial yang berkuliah di Sydney, Australia. Biar gak penasaran, langsung aja yuk! Terima kasih telah menonton! Halo! Kenal dulu dong dari kamu? Nama saya Eflin Samudera, saya berasal dari Surabat. Oke, Eflin Samudera, kan kita lagi menghadapi situasi pandemi yang masih berlangsung ini ya, meskipun kita masih siap untuk menyusung nyeronoh. Cuma, apa sih aktivitas kamu selama pandemi? Apakah masih produktif sebelumnya? Atau seperti apa? Maksudnya berbeda? Jadi, awal-awal pandemi, aku kan masih SMA, jadi ya masih online studi buat dua bulanan. Dan habis itu, aku graduation. Dan selama liburan ini ya aku juga ada nonton video, nonton film, relaxing, liburan. Tapi aku juga tetap practice tentang art skill. Aku mengembangkan art skill biar bisa pakai waktu ini dengan semaksimal mungkin. Oke, jadi learning-nya, refreshing-nya itu tetap balance ya? Iya. Nah, ini kan we find out that kamu itu mengambil program Bachelor of Design in Interior Architecture. Iya, benar. Apa sih hobi atau mungkin experience kamu sebelumnya sampai kamu punya decision buat mengambil program studio? Jadi, dulunya tuh kakek saya yang awalnya nunjukin kayak bangunan ini, ini bagus nggak? Menurutmu tertarik nggak? Aku ngerasa kayak ya bagus sih, tapi ya biasa aja. Emang nanti kerjanya bakal jadi tukang bangunan gitu. Tapi abis liburan gitu, aku mulai tertarik sama interior time, sama jadi aku pergi ke museum, terus habis itu liat-liat kalau interiornya bagus, futuristik banget. Terus ada juga bangunan yang kuno, tapi sangat juga nggak elegan. Vintage yang berkesan gitu ya? Vintage yang berkesan gitu ya? Vintage yang berkesan gitu ya? Bangunan Vintage yang berkesan gitu, jadi menarik niat kamu? Iya, kayak cathedral gitu. Ya, terus magang tahun lalu aku juga bereksperimen sama interior design dan aku suka sama interior design. Oke, awalnya karena kamu menemukan ketertarikannya dari estetika yang kamu lihat saat kamu lagi terahui, jadi kamu memutuskan untuk mengambil program ini dan mendalami program ini. Ya, bener. Oke, karena mengingat ini dalam situasi pandemi yang masih harus dihadapi kan, jadi kan tetap ada protokol kesalahan yang harus kita ikutin, itu gimana nih dengan kamu? Alasan kamu yang sangat mendorong ketepisan buat mengambil studi ke luar negeri itu apa? Ya, karena untuk meraih mimpi kan harus juga bisa take up the challenge. Ya, walaupun ada kondisi seperti ini, ya nggak bakal ngehalangin goal aku. Tetapi juga karena di Australia kan pandemi ini juga langsung satu dunia kan, jadi pasti dari UTS-nya itu udah ada alternatifnya. Jadi mereka membuat online study sehingga kita bisa sambil menjaga kesehatan dan juga bisa belajar. Tetapi juga kalau pun aku nanti bisa ke Sydney, saya rasa disitu bakal lebih aman daripada di Indonesia. Karena di Australia tuh kasusnya sangat memenim dibandingkan dengan Indonesia. Oke, gimana nih dari perspektif kamu yang meyakinkan kalau ini adalah the safest way gitu? Ini adalah cara yang aman gitu, di situ kamu harus keluar dari Indonesia. Yang pertama, Australia tuh terkenal dengan salah satu negara yang paling aman kan. Jadi di situ juga pasti protokolnya sangat aman dan juga kentat. Dan saya merasa kalau saya akan kesan karena nantinya juga pasti semuanya bakal aman-aman saja. Nah, ini kan kamu mengambil Bachelor of Design and Interior Architecture. Sebenarnya kamu ini kuliah Diploma of Design and Architecture bukan? Ya, benar. Diploma. Diploma dulu baru nanti Bachelor-nya Interior Architecture. Oke, kenapa sih kamu mengambil program ini? Jadi interior architecture itu sebenarnya seperti apa bedanya dengan program arkitektur lainnya? Jadi interior architecture itu lebih ke arah interior design, tapi mereka beda. Jadi kalau misalnya interior design itu lebih mendalam ke struktur interior, kalau interior architecture itu mereka juga mendalami tentang konstruksi dari interior. Dan juga banyak analisa-analisa, dan juga banyak analisa-analisa tentang struktur dari gedung itu. Jadi juga hasilnya bakal lebih aman, nyaman, dan juga funksional. Oke. Nah, di dalam interior architecture itu mungkin kamu juga memperhatikan konsep estetika nggak sih? Iya, pastinya. Iya, pastinya. Jadi semua design itu pastinya akan memperhatikan estetika, tetapi juga balik lagi dengan kunci di balik design, yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya satu ruangan ini sempit tapi ingin dibuat spacious atau luas, jadi ada tata-tata yang harus diperhatikan. Iya, betul. Nah, challenge apa aja sih yang kira-kira student bisa hadapi saat mereka mengambil program studio ini? Challengenya, pastinya banyak sih. Pastinya bakal berhadapan dengan tidur malam, begadang, banyak tugas, mempukul day-nya semua. Tapi ya kalau namanya udah suka, passion, ya pasti bakal bisa mengikuti dengan sangat baik. Mungkin kesulitan dalam sketsa atau mungkin proyek-proyek lain ada? Kalau sketsa sih, pastinya harus. Kalau belajar perspektif itu susah. Misalnya kayak line-nya itu nggak bagus atau jadinya kayak mencong-mencong. Tapi ya dengan praktis pasti bisa sih. Kalau sketsa, drawing gitu kan harus punya skill-nya juga dan juga harus dikembangkan terus dan menerus. Sebenernya kan kamu mengambil program diploma juga kan? Pastinya kamu udah melalui berbagai persiapan saat kamu berusaha untuk mengambil studi ke luar negeri. Nah, persiapannya seperti apa? Yang pastinya harus siapin visa student biar bisa studi ke luar negeri dan juga siapin portfolio. Jadi untuk masuk ke diploma aku itu harus mengumpulkan 10 portfolio art portfolio terserah apa aja. Iya, dan dikompulkan. Tapi itu termasuk simpel sih. Kayak banyak-banyak universiti-universiti yang require-nya lebih banyak. Berarti mungkin persyaratan khusus saat kamu mengambil program design in interior architecture ini juga sama. CTSP-CK plus portfolio. Ya, benar. Contoh portfolio yang pernah saya kasih apa nih? Boleh dong di-share. Mungkin kamu pernah mengirimkan gambar apa sih? Paman-aman? Atau mungkin yang lebih bold lagi seperti sebuah daunan? Aku ini sih kumpulin beberapa art... Jadi di SMA ini kan aku ikut art classes. Jadi beberapa dari hasil itu aku kirimkan. Iya, Sofo. Karena ini kan kamu kuliah di luar negeri ya, tapi kamu harus menggunakan bahasa yang internal. Nah, untuk English kamu sendiri itu, sebelumnya juga apakah ada persiapan? Atau kamu udah benar-benar mantep banget? Ini tinggal kerjain aja gitu? Dulu-nya sih aku English-nya ya pas-pasan lah. Kayak ya... Emang dari SD udah belajar English, tapi aku ngerasa vocabku tuh nggak laru bervariasi gitu. Dan akhirnya aku ikut IELTS class dan juga untuk mengikuti IELTS class juga. Dan itu sangat membantu aku dalam writing, dalam reading, listening, dan juga mengenali aku dengan banyak vocab-vocab yang baru. Kamu ngambil English preparation class ini gimana? Dari Sun Education juga. Jadi semuanya diatur sama Sun Education. Berarti udah mulai dari IELTS-nya, terus bahkan kalau General English kamu juga belajar? General English di sekolahku juga belajar. Oke, jadi kamu source-nya banyak ya, preparation dari English ada, dan dari sekolah juga ada. Jadi kamu semakin maksimal dalam mempersiapkan bahasa Inggris kamu. Ya, benar. Oke, kita bahas negara yang menjadi destinasi studi kamu. Nah, kenapa kamu memilih Sydney? Why Sydney? Jadi kan aku emang udah dari dulu pingin di kuliah di luar negeri. Dan aku ngerasa bahwa Australia itu salah satu negara yang paling pas buat aku. Karena juga yang pertama itu secure-nya. Mereka tuh sangat aman buat international student. Dan dengan aku kuliah di situ tuh pasti juga akan membuat papa mama nyaman juga. Jadi... Ini gak khawatir. Terus aku juga gak khawatir. Terus yang kedua, summer tahun lalu aku pergi ke Australia dan juga take survey antara Melbourne atau Sydney. Dan setelah aku melihat niat, aku suka sama Sydney sih. Karena... Kayak suasananya di kota besar gitu. Dan aku ngerasa kayak bakal banyak pengalaman dan peluang yang akan terbuka di Sydney. Betul. Jadi selain very nice environment, kamu juga emang udah punya impression yang sangat menyenangkan lah ya setelah kamu melakukan beberapa perjalanan saat ditanya. Ya, bener. Kamu tinggal gimana sih di Sydney juga? Jadi nanti aku rencananya bakal tinggal di Urban Nest. Itu student accommodation. Jadi aku bakal tinggal di situ. Udah diatur sama Sun Education sih. Udah masuk ke waiting list-nya. Oh, oke. Nah, kamu kalau uti nih pastinya ada free time dong. Nah, kamu jalan-jalan ke mana nih? Udah rencana mau ngekspul kemana aja? Di Sydney. Iya. Mau ke cafe-cafe, mau ke opera house, ke museum. Ke museum. Restoran sih mau nyobain restoran Monkey's Corner namanya. Itu punya chef Indonesia tapi dia terkenal banget terus kayaknya enak banget. Oke. Apalagi kalau misalnya kamu menurut akun ya. Kalau kamu memutuskan untuk jalan-jalan seperti ke museum. Atau mungkin restoran yang emang konsep bangunannya itu juga unik. Itu bisa menjadi salah satu ini loh buat kamu. Apa sih? Inspirasi buat kamu. Ya, bener. Inspirasi. Jadi emang bener. Si Sydney itu untuk operasi buat lingkungan Sydney di Sydney ini. Nah. Bener-bener. Kalau aktivitas bersama teman-teman nih. Ada aktivitasnya kan kamu akan minggle juga dengan Indonesian Space dan juga mungkin teman-teman dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada aktivitas apa aja? Nanti ikut komunitas, local listen. Di UTS sih banyak kayak sebuah aktivitas. Iya. Terus juga aku denger-dengar ada komunitas buat orang Indo. Aku lupa namanya tapi kayaknya itu seru. Terus ya ikut event-event juga di ditutup bisa. Oke. Jadi banyak uang buat apa sih? Bergabung bersama komunitas sendiri kan bisa di berkembang lagi. Ya. Selain itu belajar berkomunikasi dengan teman-teman baru. Bener. Ini kan kamu studi keluar negeri itu pasti persiapan itu bukan main ya. Jadi aku pasti ngerti sih banyak perintilannya lah ya. Jadi kamu udah ngurusin bang, ngurusin bang, ngurusin ke. Itu selama kamu take care sama semua hal itu. Kamu menyiapkan itu dalam berapa lama? Hmm. 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 Jadi dari summer tahun lalu kan aku udah ngurusin aku mau di UTS, mau di Sydney. Dan ya sejak itu aku bilang ke Sun Education kalau misalnya aku mau di Sydney dan mulai diurus sejak summer tahun lalu sih. Oke. Emang ribet sih kayak banyak protokol-protokol yang harus dikerjakan. Misalnya isi form ini, itu, ini, itu. Tapi ya, Sun Education. Kayak itu jadi beda semua. Bersama lebih terbantu ya. Jadi yang ditahu desainnya tuh. Iya. Eh, sangat terbantu. Ya, mungkin apa aja. Nah. Em, dengan kamu mengambil studi desain yang interior architecture ini, kamu punya plan nggak buat kebetannya? Atau mungkin bahkan target gitu setelah kamu lulus nanti kamu ini mengaplikasikan ilmu yang salah kamu pelajari ini kemana? Pastinya aku pingin jadi interior designer. Gak mungkin aku buat company sendiri. Pastinya aku bakal ikut orang lulu, cari pengalaman. Tapi juga kontes. Suatu saat bisa. Aku pingin bikin company sendiri. Kamu harus mencari pengalaman sebaik-baiknya setiap-seti. Iya. Semuanya pasti berawal dengan desi set dulu. Dari create dulu. Ya, pasti. Benar. Nanti kamu pasti insertiat juga dan bonus gitu. Benar. Gimana nih impression kamu atau kelebihan yang bisa kamu rasimkan setelah kamu yang impressionkan sendiri bersama-sama editasi kamu? Kelebihannya yang pasti satu semuanya beres. Kayak nggak sesetres itu. Kalau misalnya ngurus sendiri itu rasanya susah gitu kan. Terus sign education juga bisa ada link khusus ke sekolah yang aku mau tujuin ini. Jadi juga semuanya gampang gitu. Nah, gimana nih dengan komunikasinya dengan mereka? Apakah smooth-smooth aja kamu mendapatkan update mungkin? Atau komunikasi yang kesannya apa ya? Seperti lebih mutual gitu kamu lebih bisa gampang dalam mendapatkan informasi? Ya, kalau cepatnya sangat cepat sih. Jadi begitu sign education dapat info dari Sydney-nya langsung dikirim ke sign education. Terus sign education langsung dikirim ke aku. Juga respon mereka itu cepat banget. Jadi aku nanya apa langsung dibalas. Terus nggak peduli time-timenya apa langsung cepat gitu. Terus juga servicenya sangat ramah. Jadi bisa sambil hahahi sambil kuyang kuyang. Santai ya? Kayak? Iya, santai gitu. Iya. Oke. Karena kita udah sampai ke penghujung acara ini. Nah, Boldong berbagi pesan dari Afin buat teman-teman biasa yang juga tanya di luar negeri. Apalagi buat teman-teman yang mungkin mau mengambil desain seperti Afin. Mungkin untuk terutama di situasi pandemi seperti ini. Mungkin untuk situasi pandemi ini harus di country yang safe sih biar bisa kesehatannya juga bisa teriakini. Dan juga harus bisa pilih country yang punya peluang kerjanya banyak juga. Dan juga harus juga bisa pilih university yang bagus buat major kalian. Dan juga harus mau untuk take up the challenge sih. Walaupun mungkin kondisi seperti ini tuh lebih ribet ya buat keluar negeri harus lebih banyak protokol yang harus dilakukan daripada studi di Indonesia sendiri. Tapi bakal worth it sih kalau misalnya mau berani untuk take up the challenge. Karena impian kita itu nggak bisa dibatasi dengan apapun. Jadi harus mau berani untuk melakukan yang lebih lagi. Jadi maksudnya tuh mau difendisi siapapun harus berani untuk mengambil inisiatif, untuk mengambil sebuah gebrakan baru. Jadi jangan pakai semangat aja juga. Harus. Ya bener. Terima kasih banyak. Harus ingat. Saya sudah menemani teman-teman semua dalam pembicaraan kali ini mengenai studi di luar negeri. Terutama ke Australia. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa terinspirasi dalam intersepensi di luar negeri. Atau mungkin mendapatkan bahkan mendapatkan informasi baru mengenai Australia. dan juga program studi di design, interior, and architecture. Dan juga untuk informasi mengenai studi di luar negeri yang paling terkini dan yang paling terupdate. Bisa download Akses Education Group di Akses dan juga Paypal. Thank you so much Evelyn Samudera buat waktunya telah berbagi cerita mengenai studi di luar negeri. Sama-sama. Semoga informasi yang kita bisa dapatkan hari ini bisa useful buat teman-teman semuanya. Bye. Bye bye. Thank you. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menyaksikan talk to talk kali ini. Untuk menyaksikan sesi lainnya jangan lupa subscribe channel youtube kita di Sun Education Group. Nah buat teman-teman semua nih yang butuh informasi studi ke luar negeri mulai dari scholarship, infotuition fee, informasi program studi, sampai artikel penunjang lainnya bisa kalian temukan di aplikasi Sun Education Group yang bisa didownload di Playstore ataupun Appstore. Jangan lupa ya untuk follow juga Instagram Sun Education di S&E The Group. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah bergabung di sesi Tong Duta kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! selamat menikmati